Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari bersama Badan Amil Zakat Nasional Basnas mengajak puluhan anak yatim dan berkebutuhan khusus untuk belanja bersama kebutuhan lebaran di matahari Sunrise Mall Kota Mojokerto Minggu Siang. Kedatangan mereka membuat suasana mall semakin ramai. Bersama Wali Kota Mojokerto, para anak yatim dan disabilitas yang didampingi oleh orang tuanya langsung berburu baju, sandal, serta sepatu baru yang mereka sukai. Belanja kebutuhan lebaran bersama puluhan anak yatim dan disabilitas ini merupakan kegiatan rutin pemerintah Kota Mojokerto menjelang Hari Raya Idul Fitri. Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari berharap kegiatan ini bisa meringankan kebutuhan orang tua anak-anak tersebut sehingga bisa merayakan lebaran dengan sukacita. Bangsa Indonesia kalau disaat nebaran itu anak-anak identik dengan baju baru, sepatu baru, sandal baru. Nah ini seolah-olah kan menjadi sesuatu yang tanda kutip wajib bagi orang tua yang mungkin kondisinya tidak seberuntung kita untuk mengajakan kebutuhan anak-anak yang harus berubah baru ini kan bukan hal yang mudah. Maka kita mencoba berbaju, meringankan kebutuhan orang tua, single parent atau orang tua dari anak berkebutuhan khusus mitik supaya bisa sama-sama tersenyum bahagia di saat menghadapi perayaan lebaran atau hidup putri Rp 1.444.000. Anak-anak ini merasa senang bisa berbelanja baju Kegiatan belanja bersama anak-anak yatim dan disabilitas ini merupakan bagian dari program orang tua asuh pemerintah kota Mojokerto. Dengan program tersebut, pemerintah kota Mojokerto ingin selalu ada di tengah-tengah masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Aminuddin Ilham, JTV